Intro Benarkah Billy Syahputra dekat dengan Astri Niputri? Ini penjelasan Asput mengenai cincin mereka sama Artikel ini berisi penjelasan kabar Kedekatan Asput atau Astri Niputri dengan Billy Syahputra Setelah disebut-sebut cincin mereka samaan Nama Billy Syahputra kembali dikait-kaitkan Dengan seorang perempuan yang tak lain adalah rekan kerja Presenter yang bernama Astri Niputri Astri Niputri adalah wanita cantik yang pernah Menjadi runner-up pertama Miss Indonesia 2017 Billy Syahputra dan Astri Niputri akhir-akhir ini Memang sering bertemu di pekerjaan yang sama Hingga akhirnya saat di acara Rumpino Secret Sosok Astri Niputri dibuat kelabakan saat ditanya Kenapa cincin mereka samaan Hal yang menunjukkan adalah cincin Billy Syahputra dan Astri Niputri sama Ada hubungan apa? Billy Syahputra dengan Asput atau Astri Niputri? Astri Niputri mengelak memiliki cincin yang samaan dengan Billy Syahputra Astri Niputri juga menegaskan Bahwa dirinya dengan Billy Syahputra tidak ada hubungan apa-apa Gak ada apa-apa Aku gold dia silver Pas syuting bareng itu tahunya Bang liat dah cincin kita sama Ujar Astri Niputri Lebih lanjut Astri Niputri menjelaskan Bahwa cincinnya bukan dibelikan Billy dan hanya secara kebetulan Aku beli sendiri Dia katanya dibeliin asistennya Tutur Astri Niputri Saat ditanya lebih lanjut mengenai sosok Billy Syahputra Jawaban Astri Niputri mengejutkan Kayaknya agak krokodil ya Soalnya aku suka syuting bareng Dia agak gimana kalau sama cewek Gampang, akrab, gitu Kata Astri Niputri Astri Niputri sendiri mengaku masih single Namun untuk dekat dengan Billy Syahputra dirinya masih pikir-pikir Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Profil biodata dan agama Astri Niputri Perempuan yang dikaitkan dengan Billy Syahputra karena cincinnya sama Artikel ini berisi profil biodata Dan agama Astri Niputri Sosok perempuan yang punya cincin samaan dengan Billy Syahputra Billy Syahputra Kembali dikait-kaitkan dengan seorang perempuan Yaitu presenter yang bernama Astri Niputri Astri Niputri adalah ranah pertama Miss Indonesia 2017 Billy Syahputra dan Astri Niputri akhir-akhir ini memang seling bertemu di pekerjaan yang sama Namun ada yang mengejutkan Yaitu Billy Syahputra dan Astri Niputri punya cincin yang sama Astri Niputri mengelak memiliki cincin yang sama dengan Billy Syahputra Astri Niputri juga merekaskan bahwa dirinya dengan Billy Syahputra tidak ada hubungan apa-apa Gak ada apa-apa Aku gold dia silver Pas shooting ya Bareng itu tahunya Bang lihat deh cincin kita sama Ujar Astri Niputri Dengan beredarnya isu tersebut banyak orang yang mencari tahu sosok Astri Niputri sebenarnya Ya berikut ini adalah profil biodata Dan agama Astri Niputri Sosok perempuan yang punya cincin samaan dengan Billy Syahputra Profil dan biuratana Astri Niputri Nama lengkap Astri Niputri Nama panggung atau nama panggung Astri Niputri atau Asput Tempat tanggal lahir Tasik Malaya 1 Maret 1993 Agama Astri Niputri Islam Umur Astri Niputri 28 tahun Akun Instagram Astri Niputri At Asput Zodiak Astri Niputri Piskes Prestasi Hara Wrap Up East Indonesia 2017 Pekerjaan Presenter dan Komedian Pendidikan Terakhir Sojana dan Universitas Negeri Jakarta Acara Televisi Islep Top Speed MotoGP Helek MotoGP dan Laporpa Akun TikTok At Asput Akun Instagram At Asput Demikian ulasan mengenai profil biodata dan agama Astri Niputri Sosok perempuan yang punya cincin samaan dengan Bilisya Putra Sebelum lanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Bilisya Putra ingin lanjutkan niat baik almarhum Olga Bilisya Putra berniat melanjutkan niat baik almarhum sang kakak Olga Syah Putra Dalam kanal Youtubenya baru-baru ini Bilisya Baru mengetahui almarhum kakaknya diam-diam Sering membantu anak-anak yatim piatu Untuk sunat Karena usut punya usut guys Gue itu dapat info dari kakak gue dan mama gue Ternyata almarhum Diam-diam sering banget nyonatin anak-anak kecil Kata Bilisya Oleh karena itu Ia ingin melanjutkan niat baik kakaknya itu Kali ini pria yang tengah santer digabarkan dekat dengan memes-pameswari ini Berencana Untuk membantu para anak yatim piatu Dalam membiayai proses segitanan Dan gue tuh pengen perencana pengen nyonatin yang Mohon maaf sekali lagi ya Notamenya memang sudah gak punya orang tua Anak yatim piatu yang pengen banget sunat Tuturnya Bilisya berharap Niat baiknya itu dapat bermanfaat bagi orang lain Dan menjaki ladang amal untuk dirinya Selagi gue ada rezeki Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat lah Tutupnya Sebelum pelanjut ke video Jangan lupa untuk subscribe Dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru Dari channel ini Wata asli Amanda Manopo dibongkar para mantan Chris Laura dan Bilisya Putra ungkap fakta ini Sosot Amanda Manopo kerap jadi sorotan Setelah sinetron ikatan cinta yang dipintanginya bersama Arya Saloka populer Praktis mantan kekasih pemeran Andin itu juga kerap ikut tersorot Termasuk Chris Laura dan Bilisya Putra Lantas bagaimana sebenarnya mata asli Amanda Manopo Di mata Chris Laura dan Bilisya Putra Chris Laura buka-bukaan soal sosok Amanda Manopo Diketahui Amanda Manopo dan Chris Laura Pernah menjadi sepasang kekasih cukup lama Yaitu sekitar 3 tahun Namun Amanda Manopo dan Chris Laura sepakat menyudai hubungan mereka pada tahun 2020 Meski sudah lama putus dengan Amanda Manopo Chris Laura masih saja terus dia dikait-kaitkan bahkan diminta untuk menjalin hubungan lagi dengan sang aktris Chris Laura akhirnya bahwa dirinya buka suara Menjelaskan dia namunnya sudah lama tidak bertemu dengan pemain sinetron ikatan cinta tersebut Diakui terakhir bertemu dengan mata kekasihnya itu sekitar bulan Februari atau Maret pada tahun 2020 Terakhir bertemu bulan Februari atau Maret tahun lalu Kayaknya ya Sudah putus terus kita sempat ketemu lagi di cafe gitu dan kebetulan Ujar Chris Selain itu Chris Laura mengungkapkan sosok Amanda Manopo sebagai mata kekasih di matanya Dia mengakui bahwa Amanda Manopo adalah sosok yang selalu merebar kebaikan kepada siapapun dan dimana saja Selain itu dia juga menerai mata kekasihnya tersebut adalah perempuan yang sangat mandiri dan pekerja keras Sehingga menurut Chris Laura sewat Amanda Manopo itu patut diacungin jempol Dia itu baik, mandiri, pekerja keras, nomor 1 Apalagi untuk keluarga itu patut diacungin jempol, ungkapnya Tapi lanjut Chris Laura juga mengomentari atas percapaian karir Amanda Manopo saat ini di dunia internet Aktor polisya 28 tahun itu mengatakan turut senang Melihat Amanda Manopo sudah berhasil meraih jumlah prestasi dan pencapaian di dunia internet Sekarang sudah baikkan siapa-siapa lihat dia di posisi sekarang ya happy tentunya tantasnya Sebenarnya Beli Syah Putra juga mengungkapkan watak asli dari Amanda Manopo Diketahui Bini Syah Putra punya sejumlah mantan diantaranya Amanda Manopo, Susan Sameh hingga Hilda Fitria Menurut adik Almarhum Olga Syah Putra itu, Susan Sameh justru disebutnya sok dewasa Soal dewasa, apa perlu gue jawabannya disini? Soal dewasa dia Kalau dicatik ya gak diragukan, bebernya Setelah Beli mengungkapkan sebuah Hilda Fitria yang menurutnya galak Galak banget intinya orang-orang yang singgah di hati gue, baik dan cantik, ungkapnya Tak disangka Beli juga mendapatkan foto Amanda Ciesia, anak dari komedian Parto Patrio Kalau Amanda Ciesia itu salah satu di acara kita dan di syuting ratingnya bagus Menontonnya banyak, ketika gue punya media, gue melakukan media, gue collab orang bapak Ketika orang bapak beruah, mikirnya settingan, segala macem Ini cuma konten, ujar pilih Terakhir, sosok Amanda Manopo Melihat foto sosok Amanda Manopo, begini ungkapan pilih Asoy, diajak ngobrolnya asoy, enak gitu loh Intens sama dia kalau ngobrol Ujarnya, mengakhiri Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax